Intro Halo, kembali lagi dengan saya Teo Filus Dengan video, bukan tutorial gitarnya sekarang Karena kira-kira sudah 2 atau 3 minggu kali Ya, KTO sudah tidak mengobrol video tutorial Karena alasan muka KTO yang menghitam ini Itu ya, liburan Kalau kalian lihat di Instagram, KTO Pasti kalian sudah tahu kenapa KTO sepertinya menghitam Seperti ini Ya, sudah kita akan langsung saja membahas Sebuah topik yang sudah kalian tahu judulnya Apa itu gitar asli, palsu, pabrikan, handmade Terus ada yang namanya gitar custom Jadi sebenarnya, kalau misalnya kalian sebut Yamaha F3156 Nah, itu berarti gitar kalian palsu Atau misalkan F3000 Yamaha F3000 itu juga palsu Nah, jadi kita disini akan melihat Menelah lebih dalam Apa itu gitar asli, palsu, pabrikan, handmade, dan custom Jadi kalau gitar asli Adalah gitar yang terdaftar Yang sesuai dengan Pabrikannya Atau sesuai dengan Pembuatnya Misalkan nomor serinya F310 Nah, kalau misalkan kalian tanya ke pabriknya Atau ke pembuatnya Maka disitu akan mereka tahu Oh, saya ada bikin Yamaha F310 Itu contohnya Atau misalkan kalian tanya Galena Alpha Seris Nah, pasti ada nomor serinya Itu juga Namanya gitar asli Jadi gitar yang terdaftar di pabrikannya Ada juga model dan semuanya itu Didesain oleh si pabrikan Atau yang si pengguna yang buat Itu gitar asli Kalau gitar palsu Itu kalian bikin sebuah gitar Atau seseorang bikin gitar gitu ya Dengan model yang semirik mungkin Dan juga mencantumkan merek pabrikan Atau merek gitar yang lain Misalkan saya bikin Klasik gitu ya Gitar klasik Gitar klasik kan pasti modelnya seperti itu Nah, terus saya cantumkan merek Yamaha Dengan tulisannya juga Yamaha C315 Atau yang metrek Yamaha Apen X 500i Nah, itu kalau misalkan gitar palsu Pasti bukan dari asalnya Dari pabrikan atau si pembuat Yamahnya Terus harganya juga pasti Menurun jatuh gitu ya Jadi, nggak sesuai dengan harga aslinya Atau misalkan spesifikasi kayak ini juga Mau disama-samain juga Bisa Tapi, nggak dari asli dari Yamahnya Nah, itu gitar palsu Jadi, gitar yang dibikin Sama modelnya Mungkin bisa beda bahan Atau bahannya mirip Dicantumkan merek dagang gitu ya Merek dagang Orang lain bukan merek sendiri Nah, itu namanya gitar palsu Jadi, kalau asli Dia pasti ada merek dari sendiri Modelnya juga dari sendiri Bahannya semuanya dari sendiri Terus, kalau palsu Dia cuma nyontek Terus, numpang nama Masukin nama orang Nama merek orang Yamaha Atau Ya Kalau yang seri itu Ya, M M-nya ada dua gitu ya Ya, M, M, A, H, A Itu juga udah Palsu itu Nomor serinya juga Nah, nomor seri yang harus kalian perhatikan Misalkan kayak tadi Katil sudah disebutkan 3, 1, 5, 6 Atau misalkan 3 ribu, 6 ribu Kalau setelah BKTW itu Gitar yang malah gak ada yang sampai Beribu-ribuan Paling cuma 3, 1, 5 C, 3, 1, 0 C, 3, 1, 5 C, 3, 1, 5 500 Dan sebagainya Lanjut tadi ada gitar asli Gitar palsu Nah, gitar pabrik kan Gitar pabrikan itu Gitar yang dibuat di pabrik Bukan Lebih tepatnya yang mungkin Gitar yang dibuat secara Masal Masal itu di atas 100 kali produksi Nah, gitarnya itu Dimasukin dengan Model jenis yang sama Gitu Model jenis yang sama Dengan brand Ya, sesuai dengan tergantung Misalkan brand Yamaha Bikin pabriknya di Indonesia Pabriknya itu Bukan merek Yamaha gitu Tapi, bisa merekinkan Istilahnya Numpang Maklun gitu Bahasa itunya Ekonominya Maklun Atau numpang produksi Nah, itu bisa Jadi, itu namanya pabrika Yang diproduksi secara masal Terus, ketelitiannya Lebih daripada Yang handmade Nah, apa itu gitar handmade? Gitar handmade itu adalah Gitar yang dibuat Dengan tangan Kalau pabrik itu Biasanya dengan mesin Ada juga dengan Tengah tangan, tapi sangat sedikit Kalau yang handmade Itu biasanya pakai alat yang tradisional Terus, biasanya lebih ke arah selera Gitu Jadi, misalkan bikinnya Lama Kalau pabrik itu bisa Satu bulan Bisa 100, 200, 300, 400 Nah, kalau handmade Satu bulan Itu paling cuma 6, 12 Gitu Kalau misalkan Kualitas kayunya Gak terlalu bagus Ya bisa 20, 30 Tapi gak bisa sampai 100 Jadi, handmade itu Gitar handmade itu Gitar handmade itu Dibuat pakai Tangan Gitu ya Dibuatan pakai tangan Terus Biasanya Ada sedikit Bukan cacet kali ya Sentuhan Sentuhan daripada Pengrajin gitarnya Jadi, setiap gitar itu Kalau handmade itu unik Gitu ya Gak unik juga sih Ya gitu lah Nah, terus ada satu lagi Gitar custom Nah, gitar custom ini Sebenarnya Bisa masuk ke gitar pabrikan Bisa masuk juga ke gitar Handmade Kenapa bisa begitu? Jadi, gitar custom itu Istilahnya Yang dipesan secara khusus Gitu ya Gitar yang dipesan secara khusus Baik modelnya Baik bahan kayunya Dan juga segala macemnya Nah, jadi gitar custom ini Yang tadi sudah kata disebutkan Semuanya itu berdasarkan Sesuai pesanan gitu ya Kalian mau modelnya gimana Ditambahin tulisan Di Apa sih namanya? Di gitarnya Di fret gitarnya Di body gitarnya Atau di necknya Di segala macem Kalian ukir segala macem Pesan desainnya Nah, itu namanya Custom Nah, yang membuat custom itu Menjadi salah adalah Dibuat menjadi gitar palsu Maksudnya Memisahkan kalian bikin Gitar custom Desainnya sendiri Segala macem Tapi kalian cantumkan Merk Gibson Yamaha Galena Okra Atau apapun Maka itu dengan resmi Sudah menjadi gitar palsu Karena Gibson Tidak memproduksi Gitar yang seperti itu Dan kalian Biar keren gitu Taruh Merk Gibson Yamaha Biar keren Itu sudah termasuk Gitar Palsu Gitu Nah, jadi jelas Memang mana gitar custom Palsu asli Pabrika dan handmade Biasanya sih Sering salah kaprah gitu ya Di dunia pergitaran ini Gitar palsu Dibilangnya gitar custom Padahal custom itu Sesuai permintaan Dan biasanya Bisa dari pabriknya Misalnya kan dikasih Merk Yamaha Memang si Yamaha keluarin Misalkan ada artis lah Gitu siapa Misalkan OneFalls gitu ya OneFalls minta Yamaha buat Bikinkan gitar custom Itu bisa Di Core juga bisa Setelah ternyata Semua pabrikan gitar itu bisa Nah, jadi masalahnya Kita minta Tapi Nempel Brand Merk orang lain Nah, itu yang Jadi Gak boleh Dan palsu Jadi sering salah kaprah gitu Custom Gitar palsu Tapi dibilangnya gitar custom Ya, bahasa Bahasa halusnya gitu ya Bahasa halusnya Gitar palsu Dibilang gitar custom Cuman kan gak enak gitu ya Oh, saya jual gitar palsu Mana ada gitar palsu gitu Palsu Merknya yang palsu Tapi modelnya ya Memang dia produksi seperti itu ya Kita tidak bisa bilang Untuk gitar palsu Kecuali Sudah ada brand Yang tidak seizin dari Si Merknya Jadi begitu Jadi mulai dari sekarang Jangan salah kaprah lagi Dan kalau misalnya Kalian mau pesen gitar Ke pengrajin gitar Kalau bisa Sangat-sangat minta tolong Jangan taruh Merk disana Jangan taruh Merk disana Jangan Taruh Merk Karena Sama saja Kalian melakukan Penipuan Kenapa penipuan? Karena Yamaha tidak produksi itu Tapi kalian akui itu Sebagai produk Yamaha Ya sama saja Masih banyak misteri-misteri Seputar pergitaran Yang mungkin Kalau kalian perhatikan Sebenarnya Itu Ya Gitu lah Katanya gak tau lagi Mau ngomong apa Jadi seperti itu saja Sharing KTO kali ini Semoga kalian Dengan menonton video ini Menambah pengatauan kalian Terutama pergitaran Dan silahkan komen di bawah Bagi yang mau tau Seputar pergitaran Silahkan komen di bawah Kecuali lagu Atau kunci Ya selain itulah Yang mau diobrolin Silahkan saja komentar Di bawah Nah dikirkan saja video kita kali ini Jangan lupa di like Di share Dan juga di subscribe Sebagai dukungan kalian Terhadap video KTO Dan juga bisa kalian mengikuti Video-video yang terbaru Dari KTO juga Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih